Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di video saya Nah kali ini teman-teman Aku mau kasih resep ke teman-teman Cara membuat menu sarapan Yang simple dan enak banget Tanpa harus beli di luar Nah untuk bahan-bahannya disini aku menggunakan Telur 2 butir Kemudian merica bubuk Kemudian disini ada rohiko kaldu ayam Dan disini ada sosis Ini aku pakai sosis secukupnya aja Untuk 2 orang makan ya teman-teman Kemudian disini ada tepung beras rose bran Kita pakainya Secukupnya aja teman-teman Kira-kira 6 sendok makan Oke kemudian disini ada air Ini airnya kita pakai secukupnya Ini kira-kira 100 ml ya teman-teman Nah langkah pertama kita akan Ceplahin dulu telurnya Setelah itu kita tambahkan rohiko kaldu ayam Kemudian kita tambahkan Merica bubuk ya Nah kemudian ini akan kita aduk lurus Sampai rata Nah setelah udah cek rata seperti ini Ini akan kita tuangkan ke dalam Sosisnya Kemudian setelah itu teman-teman tinggal aduk-aduk seperti ini Nah kemudian ini ya teman-teman Ini wadahnya terlalu Kecil ya Kita akan pindahin aja Kita taruh dia Bada yang lebih besar Kemudian Satu Teman-teman tambahkan aja Kita sisihkan Tambahkan dulu air Setengah jemput ya teman-teman Kemudian tepung Berasnya Ini kita Kita uangkan Secukupnya dulu Supaya dia gak menggumpal ya teman-teman Ketika kita Aduk di telurnya Kita pisahin dulu Kita taruh di Kita uangkan di air Lalu kita taruhkan 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 Kemudian ini akan kita siapkan penggorengnya nah disini teponnya udah kita siapkan ya teman-teman penggorengnya kita kewakar aja adonannya nah kemudian kita tambahkan aja potongan cabai merah ya di atasnya nah ini kalau teman-teman gak mau pakai juga boleh ya teman-teman nah setelah ini udah kering ke bawahnya kita balik aja kemudian bisa ya selamat menikmati ini sudah matang ya teman-teman kita angkat saja masih ada teman-teman jadi tidak perlu kita tambah minyak lagi ini kita goreng lagi kita tambahkan lagi potongan cabai nah teman-teman ini dia olahan sosis telurnya ya teman-teman ini namanya martabak sosis telur jadi buat teman-teman yang mau coba silahkan teman-teman coba di rumah resepnya ini cocok banget buat menu sarapan teman-teman di rumah enak sehat dan bergizi ya teman-teman simple juga cara membuatnya dan sudah pasti ini kenyang banget di perut ya teman-teman jadi buat teman-teman yang mau coba silahkan teman-teman coba di rumah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe like and share video ini jika bermanfaat sampai ketemu lagi pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.